Sejumlah aktivis anti korupsi memprotes penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto, Jumat 23 Januari 2015. Mereka memadati gedung antirasguah di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan sejak pukul 13.00 waktu Indonesia Bagian Barat. Selain aktivis anti korupsi, terlihat juga budayawan Butet Kata Rajasa, tokoh agama Romo Magnis, dan istri aktivis Hamunir, Suciwati. Butet Kata Rajasa menyampaikan orasinya. Tindakan penangkapan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Wijoyanto oleh Bares Krim Mabes Polri adalah tindakan sewenang-wenang dan pukulan balik kepada semangat dan gerakan pemberantasan korupsi. Gelombang dukungan moral terhadap KPK kian bertambah. Mereka menuntut proses pemberantasan korupsi tidak diintervensi pihak manapun. Selamat menikmati. Selamat menikmati.